Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para penggiat magot Selamat pagi Selamat berjuang untuk kalian yang Ingin mendapatkan Solusi dari apa yang kalian harapkan Kalau peternak mungkin kalian mengakali pakan Agar pakannya tidak mahal Dan kalau kalian diantara pembudidaya untuk di Apa namanya Komersilkan Selamat berjuang Jangan nyerah ya lor Saya mau komentari tentang Daripada beli Magot 8 ribu Atau ada yang 10 ribu Katanya lebih baik Membeli Pakan pabrikan Walaupun mahal sedikit 11 ribu PCR nya sudah terjamin Dan kualitas sudah terjamin Ya memang betul Sudah terjamin Cuman kalau untuk diterapkan Magot Pakan pabrikan tidak bisa digantikan dengan magot Kalau menurut saya ya Harga 10 ribu itu tidak mahal Kalau menurut saya Karena kalau untuk penggunaan magot ini Tidak seharusnya full Contoh lah Kalau kita menggunakan contoh Kasar yang hitung-hitung Biar gampang Kita menggunakan satu hari Satu kilo Kita gantikan dengan magot Satu kilo Ternyata bobot Unggas yang kita pelihara itu Tidak naik atau Tidak ada penambahan Malah rusak Ya itu kesalahan praktek Sebenarnya Itu sangat salah kan menurut saya Seharusnya penggunaan magot ini Untuk mengurangi kos pakan Biaya pakan Karena kalau kita beli Misalkan satu kilo Ini satu kilo 10 ribu Bisa digunakan untuk Sekitar empat kali Empat hari lah Kalau kita gunakan satu Hari satu kilo Biasa pakan Aslinya atau pakan Konvensionalnya Pakan itu Semperempatnya Sebenarnya Yang dari biasa kita gunakan Nah Bagaimana cara Ngitungnya Ya contohkan ini Persentase dari proteinnya Kan 40 Bahkan ada yang ngitung Katanya 50 Ya kalau kita Ngasih pul Magot ya Otomatis dia makan protein Tidak mengkonsumsi Karbohidrat Tidak mengkonsumsi Serat Itu kan Harus serat ada Karbohidrat ada Lemak harus ada Ya tercukupi karbohidrat Biasanya dengan Dedak Pakan Pabrikan yang sudah Diolah sedemikian rupa Nah kalau untuk magot Ini untuk tambahannya Itu sebenarnya Ya tetap bisa diuntungkan Sebenarnya Ya kalau kita jeli Harusnya kita beli Pakan itu yang murah Sekitaran 3000 4000 Yang PCR Karbohidratnya Tinggi Tapi Proteinnya lemah Biasanya harga Di antara 3000 Sampai 5000 Nah 3000 Sampai 5000 Itu kita Keluarkan Per hari Misalkan Satu kilo Itu Cuma 3000 Lalu tambahannya Magot Kita kan tidak beli Nah disitu Keuntungannya Sebenarnya Ya lor ya Dan pertumbuhan Itu lebih cepat Dari biasanya Kan kita untung Jadi anggapnya magot Lebih mahal Atau belum sempurna Ya justru Magot itu Untuk menyempurnakan Apa yang kurang Dari pakan Yang biasa kita gunakan Saya melihat Yang chatting-chatting Hibat itu Kayaknya lucu banget Kalau menurut saya Itu ada kesalahan Cara Pola pikir Kita jangan Salah asumsi ya Jangan salah berpendapat Kalau belum dipraktekan Jangan banyak Nah Baik lor Kita timbang ya Sebenarnya Seberapa sih Kalau untuk Tambahan pakan Contoh Kita menggunakan Yang tadi Saya bilang itu Misalkan Kita menggunakan Pakan Satu hari Satu kilo Pakan pabrikan Pakan konvensional Yang harganya Ya Seikitulah Saya tidak mau menyebut Apa namanya itu Saya tidak mau menyebutkan merek Sekarang Contoh Satu kilo itu Kita tambahkan Manggot Misalkan Tiga on Saja ya Seberapa sebenarnya Untuk Tambahan Satu kilo Itu Nah Segini sudah cukup Loh 2,6 Oke Kita pakai 300 Saja Sahabat Segini sudah cukup Ini misalkan Kita ngasih makan Ke Unggas Atau Peliharaan kita Pakan Konvensionalnya Atau Pakan Pabrikannya Misalkan Dedak Atau Pakan Yang di harga 4.000 4.000 Sampai 5.000 Ya Rata-rata Yang Pakan Pabrikan Ada Yang Pecarnya Rendah Tambahan Segini Saja Contoh Untuk Satu kilo Misalkan Sepuluh Ekor Sepuluh Ekor Itu Hanya Segini Sebenarnya Tidak Terlalu Banyak Hanya Segini Seperempat Ini Seperempat Kilo 300 Gram Gitu Jadi Kalau Pakannya Kita Murah Kita Beli Yang Murah Yang 3.000 4.000 Ya Otomatis Kita Sudah Diuntung Kan Yang Pecarnya Yang Sepuluh Sampai 12 Persen Kalau Kita Tambahkan Protein Yang Masih Sepuluh 12 Persen Itu Tambah Ini Kalau Seperempat Ini Dibagi Empat Ini Seperempat Jadi Sepuluh Persen Kita Dapat Dari Sini Atau 13 Persen Sampai Jadi PCR Ada Tambahan Protein Dari Magotini Cara Ngitung Begitu Lebih Mudah Pola Pikir Lebih Mudah Jangan Di Persempit Oke Ya Mungkin Itu Saja Kalau Menurut Saya Lebih Baik Praktik Atau Bereksperimen Lebih Lebih Baik Eksperimen Ya Loh Loh Kita Tahu Hasilnya Dan Baru Kita Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan Pasti Dapat Kalau Kita Sering Sering Eksperimen Pasti Dapat Nah Ini Sekalian Saya Mau Review Atau Mau Bahas Cara Mengeringkan Media Yang Basah Ini Hasilnya Kemarin Basah Ini Basah Banget Lihat Kalian Bisa Lihat Dari Kardus Ini Basah Harusnya Kardus Seperti Ini Yang Kering Seperti Itu Ini Kemarin Kena Hujan Banjir Masuk Kesini Meluap Saya Masuk Kardus Kardus Nah Otomatis Alhamdulillah Kalau Medianya Kering Atau Badannya Simagot Kering Dia Tidak Akan Bisa Kabur Kalian Bisa Lihat Ini Sayangnya Kemarin Saya Enggak Potong Saya Dokumentasikan Karena Hujan Saya Takut Juga Pasang Kamera Hujan Hujan Ini Kemarin Meluap Nah Ini Luap An Nah Ini Pada Kabur Dia Masuk Setelah Ini Di bawah Kolong Kolong Ini Kabur Disini Yang Kabur Ini Sebenarnya Tuh Kadang Sudah Remah Tuh Kita Akalin Ya Hasilnya Banjir Kena Hujan Itu Hanya Tuh Ya Pada Teguling Mungkin Dantara Kalian Yang Menyimak Video Ini Sedikit Ada Solusi Untuk Yang Saya Kemukakan Mudah-mudahan Bisa Membantu Orang Lain Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Tanyakan Komentar Video Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh